Assalamualaikum, Alhamdulillah kita sekarang ini dapet, wooo dompolan, dompolan yang luar biasa coba coba, apa? apa lengkang apa? nah ini lengkang baru, lengkang generasi 4 lah, kita ibaratkan ke lengkang generasi 4, dimana lengkang ini tidak termasuk dalam lengkang-lengkang generasi 3, kayak kristal 2, kayak apa? kinglong bukan, bukan, ini ini lebih-lebih lebih dari itu untuk paling ya, menjadi jadi catatan adalah, lengkang ini gak kering, tapi bukan gak kering tapi, basah tapi kering ini yang lucu dari lengkang ini dan tentu saja justru menjadi keunggulan lengkang ini luar biasa bener-bener keren, bu ini, ini ada yang ini kayak apa? lengkang pimpong dulu ya, gede tapi kalau lengkang pimpong dulu kan gede bijinya gede, ini gak gede, tapi bijinya kecil yuk kita pakai yuk kita buka sama-sama yuk yuk kita pakai yuk biji mas es coba liat 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 liat, ini luar biasa kita coba lagi satu lagi yuk kita dalam halangan ini penampang sini yang kita belah no nah, ini luar biasa ya luar biasa sekali karena liat kita coba ya kita buka ini wow nah, apa yang istimewa dari sini kita lihat yuk ini apa? liat ini keras bu ini kayak kayak apa ya semacam kalau kita megang kripik atau mping ya ada-ada bukan lunak seperti biasanya tapi coba kita coba agak-agak kriuk kriuk gitu hmm kayak kita makan kita makan mping luar biasa liat kita sekali lagi yuk liat ini liat ini yang memang bijinya kecil banget ya kecil-kecil kecil yuk kita buka yuk kita buka kriuknya ya kita lihat kita coba mp 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 terus yang ini saya dapat kiriman dari mas Es mas Es adalah pekebun lengkeng ini lengkeng kuang pet barbio atau lengkeng petnya yang yang dari Thailand di daerah pet ya atau di distrik pet orang bilang nah ini keistimewaan yang luar biasa mas Es percaya sehingga dia mengebungkan termasuk luasnya ada buruhan ya tapi ini sosok yang yang apa yang teruji dari seorang pembibit karena terus terang pembibit itu kayak berjudi ya kalau menanam lengkeng baru itu karena kemungkinan besar untuk gagal atau untuk apa untuk tidak menghasilkan apa-apa itu besar sehingga kadang-kadang saya sendiri kan males itu untuk nyobakan karena investnya juga gede sekarang ini kita ingin ketemu sama petaninya langsung mas Ismanto yang memang sudah yakin bahwa lengkeng kuang pet ini menghasilkan atau mampu untuk dijadikan sebagai pendamping atau sebagai pengganti lengkeng new kristal atau kristal 2 yang telah booming sedemikian lama sekarang ini ada yang lebih baik lebih mantap ya nah kita yuk langsung ke Mas Is yuk Mas Is ini Mas Ismanto nih Mas Ismanto di Semarang Mas Is ya makanya dimana Mas Is ini saya di Mijen Mijen ya Semarang Mas Is sedia nanti kalau bibit-bibitnya mau pesan munggu tapi yang paling penting adalah gimana sih Mas Is kok bisa yakin bahwa Pak kuang pet ini ternyata bisa lebih dasyat daripada maaf ya lebih dasyat daripada kristal 2 atau pendahulunya jadi sebelum kita mendatangkan bibit dari Thailand kita juga sudah dapat sampel buahnya duluan oh gitu jadi itu keyakinan yang mendasarkan maka saya yakin kalau saya tidak akan istilahnya percuma atau rugi dengan harga waktu itu cukup mahal untuk beli bibitnya mendatangkan kesini saya yakin itu saya takut kalau sudah makanya dari keyakinan itu saya sudah ngijipi sendiri buah yang dari sana dari kebun sana sampel itu kita datangkan waktu itu kita mendatangkan sekitar 10 10 10 cangkokan dari sana ya alhamdulillah tahun ini buah perdana 3 tahun setengah ini tepat wah jadi memang menjadi dasar ketiga setengah tahun mas Is ya termasuk kuat dalam hal menyanggah gumpolan buah yang kayak gini terus gimana mas Is apa kalau menurut mas Is apa keistimewaan dibanding pendahulunya ya kalau kita sebagai penangkar itu kita tugasnya menyeleksi bibit artinya wakil pembeli menyeleksi bibit untuk dijadikan petani itu menanam biar tidak ragu kalau pendahulunya New Crystal sudah bagus, Ito sudah bagus ini ada lebih yang lebih bagus jadi kita mencari terus jadi inovasi, inovatif petani kita itu banyak pilihan mau menanam lengkeng apa itu tujuan kami dan rekan-rekan Semarang ini tugasnya Mas Mono menyampaikan kepada para petani saya suka yang kayak gini Masif kita harus sampaikan gitu loh memang kalau ada yang baru, ada yang lebih bagus dari Crystal 2 atau New Crystal kenapa tidak disampaikan, apalagi ini Mas Is memberi kesempatan kita untuk melihat, untuk melihat jadi tadi kita sudah lihat pohon-pohonnya dan sebagainya memang, apalagi kalau lihat gompolannya per gompol bisa tembus Mas Isnya 5 kg sampai 5 kg bayangkan 5 kg itu tidak main-main malainya itu bisa sampai 75 cm 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 kalau bunganya sendiri malainya itu sampai 75 cm wow itu hampir 1 meter Bu dan itu berarti wah dan dompolan itu kan berarti siap-siap penyangga kalau tidak dikasih penyangga pohonnya kasihan betul saking-saking banyaknya itu bahkan saya ngomong ke Mas Is ya berdasarkan rekomendasi Mas Is juga kita juga coba juga bahwa umur 3,5 tahun kadang-kadang menjadi dasar untuk kita untuk memberi semacam pupuk serang-serang jadi kita gak usah karena benar-benar kita menghadapi lengkeng-lengkeng super nah Mas Is ini orang yang dijuluki sebagai pemburu lengkeng super Mas Is itu pemburu lengkeng super jadi memang luar biasa gitu loh karena saya kadang-kadang rekomendasi kesini jadi kalau memang luar biasa disini paling tidak itu jadi kita lihat dan daun jelas beda jadi daun Mas Is dia menggelombang ini sampingnya itu menggelombang dan cenderung kecil beda dengan New Crystal kalau dulunya kita mendatangkan pertama kali hampir mirip gitu itu banyak orang yang salah gitu berpandangan miring karena hampir mirip dengan New Crystal atau Kateki tapi kita bisa buktikan dari buah dompolan rasa bentuk daun beda kalau yang muda masih belum bisa bedakan ya belum bisa jadi ini ini apa gilapnya Mas Is agak gilapnya ya gilapnya hampir sama tapi paling tidak ini menjadi kita tahu ya bahwa apa yang kayak gini ini benar-benar beda beda jauh beda lihat-lihat lancipnya juga bukan seperti lancip apa Crystal 2 yang lebih ini lebih kurus ya lebih kurus-kurus gitu dibandingkan dan pinggirnya itu menggelombang dan ketika muncul buahnya lihat ini ketika muncul buahnya atau buah-buahnya yang ini kita lihat ini ini lebih-lebih lebih bersih daripada Crystal 2 yang maaf ya agak-agak cenderung gelap ini lebih terang kok lebih terang dan lebih maaf ya kalau dari segi menarik ini saya terus terang akui walaupun saya cenderung ke Crystal 2 tapi ini bagus-bagus ya itu tadi ya kestimewanya ternyata banyak banget ya pertama dari segi kualitas tadi Mas Is bilang ada kriuknya itu tadi terus kemudian tembus 5 kilo kalau kalau Mas Is apa prosentase pucuk yang yang jadi atau mungkin berapa pucuk per pohon dengan umur 3 setengah tahun tadi uniknya lagi kalau Puangpet Buangpet 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 dompolannya itu unik malenya itu menyabang bukan satu aja makanya ini ini mungkin saya tadi saya pikir enggak aneh tapi memang karena cabang-cabangnya jadi tangkainya itu bisa kayak bercabang makanya panjang sekali itu uniknya Mas pernah lihat yang punyanya Pak Gianto yang apa BQ itu hampir kalau malenya mirip BQ cuma kalau BQ kalau disini ya di dataran sekitar 300-250 itu buahnya jarang enggak pada nempel ada pecahnya satu itu kedua buahnya kurang rapat kalau ini malenya sama pandangnya tapi jadi banyak yang jadi nempel semua buahnya nempel jadi luar biasa luar biasa ini kita benar-benar saya kalau kemarin saya sempat menampilkan Firni dengan biji yang kecil ini lengkap bijinya kecil terus gede lebih dari 2 cm yang dan tebal keriuk itu kan lengkap lengkap manisnya enggak kalah jauh dengan apa Crystal 2 yang 22-24 sesuai dengan lab yang Pak siapa Pak dari lembak itu Pak Prakoso itu enggak jauh jadi ini saya pikir sama malah segit manis manis tenang ya gitu aja terima kasih mau lihat ini ya ayo siapa yang mau bibitnya bibitnya masih dalam paket masih dalam ukuran 2 meter masih ya ya maksud kita masih belum sempat membuat yang kecil-kecil nanti kalau permintaan banyak kita pasti buat yang itu tapi yang paling penting kita sudah dapat lengkeng baru lengkeng yang wow gitu ya ya paling kalaupun sampean bibitnya juga masih terbatas ya masih terbatas tapi ayo siapa yang mau pesen silahkan ya mumpung mas Is masih dia oke terima kasih terima kasih mas Is akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh